Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Cermatika Indonesia Kedan ini kita akan membahas tentang Penyelesaian Sistem Persamaan Linder 3 Parabel Menggunakan Metode Campuran Penyelesaian untuk Sistem Persamaan Linder Dengan memakai metode gabungan Atau campuran adalah Cara penyelesaian dengan cara Menggabungkan 2 metode sekaligus Metode yang dimaksud adalah Metode Eliminasi dan Metode Substitusi Metode ini kita dapat Dengan menggunakan metode substitusi Terlebih dahulu atau dengan Eliminasi terlebih dahulu Kali ini kita akan mencoba metode gabungan Atau campuran dengan 2 teknik Yaitu mengeliminasi terlebih dahulu Baru selanjutnya memakai metode substitusi Atau mensubstitusi terlebih dahulu Baru memakai metode eliminasi Prosesnya hampir sama seperti yang terdapat Pada penyelesaian SPLTP Dengan metode eliminasi dan metode substitusi Agar kalian lebih paham Mengenai cara penyelesaian SPLTP Dengan menggunakan gabungan atau campuran Berikut kami berikan contoh Dan pembahasannya Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem Persamaan linear 3 variabel di bawah ini Dengan memakai metode gabungan Jadi persamaan satunya X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16 Persamaan 2 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12 Persamaan 3X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20 Kemudian kita jawab Pertama kita menggunakan metode substitusi terlebih dahulu Jadi langkah pertama menentukan persamaan yang paling sederhana Dan ketiga persamaan di atas Dapat kita katakan bahwa persamaan ketiga merupakan persamaan yang paling sederhana Jadi Itu X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20 Jadi kita ubah menjadi X sama dengan berapa Jadi kita pindahkan Y dan 4Z Jadi X sama dengan 2 kurang Negeri kurang Y Kemudian kurang lagi 4Z Jadi negeri tersebut persamaan 4 Lalu substitusi persamaan 4 di atas Kedalam SPL TV yang sama Yang pertama Kita substitusi ke sini Jadi X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16 Jadi kita ubah X nya jadi ini 20 kurang Y kurang 4Z Diteroleh 2Y kurang 2Z Tambah 29Z 2Y kurang 2Z sama dengan 16 Kurang 20Z 2Y kurang 2Z sama dengan negatif 4 Kemudian Y Ini masing-masing kita bagi 2 Jadi ini dibagi 2 Ini dibagi 2 Ini dibagi 2 Diteroleh Y Z Negatif 2 Ini persamaan 5 Kemudian substitusi persamaan 4 di atas Kedalam perspektif yang kedua Jadi ke persamaan 2 lagi 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan negatif 4 Jadi kita ganti X nya jadi 20 kurang Y kurang 4Z Diteroleh 40 kurang 2Y kurang 8Z Tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12 Kemudian yang Y sama Y kita gabung Ini dengan ini Yang 2Y tambah 4Y itu 2Y 8Z Negatif 8Z kurang 2Z itu 10Z Kemudian 4Z ini Kemudian 4Z ini Kita pindahkan ke sebelah Kemudian 12 Jadi 4Z nya kita pindahkan ke sebelah Jadi negatif Negatif 40Z Kemudian 2Y kurang 1Z Kemudian negatif 28 Dari persamaan 5 serta 6 Kita dapat Dapatkan next level TVY Dan Z seperti berikut Membuncuk sistem persamaan linier 2 variable Di persamaan 6 itu Y kurang Z Sama dengan 2 Sama dengan 2 itu 2Y kurang 10Z Sama dengan negatif 28 Kemudian langsung ke 2 Kita menggunakan metode eliminasi Kan tadi substitusi Sekarang eliminasi lagi Untuk mengeliminasi atau menghilangkan Maka kalikan SPLDB yang pertama Dengan 2 Kurei keoficien Y Kedua persamaan sama Jadi kita kali 2 Dikeroleh ini Yang ini kita kali 1 saja Dan tetap Jadi kita peroleh 2Y kurang 2Y kan habis Yang negatif 2Z Kurang negatif 10Z Ini kan jadi tambah Ini sama saja kalau dikatakan Negatif 2Z Ditambah 10Z Jadi 8Z Kemudian negatif 4 Dikurang negatif 28 Jadi ini kan jadi tambah Negatif negatif Jadi tambah Negatif 4 Ditambah 28 Itu 24 Jadi Z sama dengan 24 Bagi 8 3 Kemudian untuk menghilangkan Z Maka kalikan SPLDB yang pertama Dengan 10 Supaya keoficien Z pada kedua Persamaan sama Jadi Kita paling saja Ini kali 10 Supaya jadi 10Z Ini tetap dikali 1 Kita peroleh 10Y kurang 10Z Kurang 20 Nah ini tetap Kita kurangi Negatif 10Z Dikurang Negatif 10Z Ini kan jadi tambah 10Z Negatif 10Z Ditambah 10Z Itu 0 Ini kan Kita eliminasi Ini Kita peroleh Kita tinggalin saja 10Y Kurang 2Y Itu 8Y Dan negatif 20 Ditambah 28 8 Jadi Y ini Y sama dengan 1 Hingga tahap ini Kita dapatkan Y sama dengan 1 Dan Z sama dengan 3 Langkah terakhir Yakni menentukan nilai X Cara untuk menentukan nilai X Yaitu dengan cara Memasukkan nilai Y dan Z Tersebut Kedalam serta SPLDB SPLDB Seperti yang Kita ambil saja Persamaan yang pertama Yang ini Jadi kita substitusi Nilai Y Sama dengan 1 Dan Z Sama dengan 3 Ke persamaan 1 Ini persamaan 1 Kemudian kita ganti Y nya jadi 1 X nya jadi 3 Kita peroleh X tambah 3 kali 1 3 2 kali 3 6 Sama dengan 16 X tambah 9 Ini kan 3 tambah 6 9 Jadi X tambah 9 Sama dengan 16 Jadi X Sama dengan 16 Kurang 9 X Sama dengan 7 Dengan begitu Maka kita dapatkan nilai X Sama dengan 7 Y Sama dengan Sama dengan 1 Dan Z Sama dengan 3 Sehingga yang pun Penyelesaian Penyelesaian SOS TV Dan soal di atas Yaitu 7 untuk X 1 untuk Y 3 untuk Z Itulah Pembahasan kita Untuk hari ini Semoga bermanfaat Silahkan Dikajari baik-baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.